Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 122, itu ke argumen ketiga. Nah ini dia, ketiga vaksin dapat melindungi dan menjaga membantu pekerja kesehatan. Taukah kamu bahwa pandemi COVID-19 membuat banyak rumah sakit terbebani karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Ini tidak mengherankan jika banyak rumah sakit mencapai kapasitasnya dalam menerima COVID-19 dan menerima pasien COVID-19 dan non-COVID-19. Petugas kesehatan yang peduli atau yang merawat pasien COVID-19 harus menggunakan alat pelindung diri untuk waktu atau jangka waktu yang lama untuk melindungi diri mereka sendiri dari COVID-19. Dengan adanya vaksin dan lebih banyak orang yang telah divaksin, maka jumlah orang yang tertular dan tingkat penularannya tentu akan menurun. Ini mengurangi beban tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan dapat mendedikasikan usaha, dana, dan peralatan mereka untuk membantu pasien yang mengalami penyakit gejala penyakit yang berat atau penyakit lainnya dan mencegah penumpukan pasien di rumah sakit. Yang keempat, dengan adanya vaksin, dengan bervaksin, pandemi bisa berakhir dengan segera. Anda tentu, kamu tentu ingin pandemi ini segera berakhir, bukan? Jadi sekaranglah saatnya. Jika kamu mendapatkan vaksinasi dan lebih banyak orang yang telah divaksin dengan vaksin terhadap COVID-19, maka akan ada pertahanan diri yang lebih besar bagi banyak orang. Hal ini akan mendorong terbentuknya formasi atau terbentuknya imunitas kelompok atau ketahanan kelompok di wilayah tertentu yang kebal terhadap suatu penyakit. Her immunity ini atau kekebalan kelompok ini akan memutus rantai pandemi COVID-19 seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang mendapat vaksinasi. Tentu saja hal ini bisa menghentikan pandemi. Segala sumber daya harus dikerahkan dengan sebaik-baiknya. Mendapatkan vaksinasi dan menjaga perawatan diri dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan akan mengoptimalkan kemungkinan pandemi ini akan segera berakhir. Kemudian yang kelima, vaksin dapat melindungi generasi mendatang dengan menurunnya tingkat penularan COVID-19 dan memutus rantai infeksi pandemi COVID-19, Anda bisa melindungi generasi yang masa depan dari penderitaan panjang karena terinfeksi atau tertular dengan penyakit ini. Hal ini telah terbukti dari catatan sejarah yang telah terjadi. Di masa lalu, banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh virus-virus yang mematikan. Kini kita bertahan dan hidup dari vaksinasi yang dilakukan oleh generasi terdahulu. Jadi inilah saatnya bagi kita untuk menjadi generasi yang menyelamatkan generasi mendatang dari penyakit COVID-19 ini dan menjadikan generasi penerus semakin sehat. Apakah Anda salah satu penyelamatnya atau pahlawannya? Nah, lima manfaat di atas adalah sebagian dari banyak manfaat dari mendapatkan COVID-19. memang masih banyak manfaat lain dari mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Nah, berangkali itu dulu. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.